Mengenai tentang haid, dikatakan bahwasannya pertama siklus seorang wanita dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda. Ada yang biasa cuma 5 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari misalnya. Nah, penandaan berakhirnya haid itu adalah keluar darah putih. Maka bagi kita yang haid tidaklah memeriksa akan hal ini. Senantiasa sering diperiksa pakai kapas atau pakai tisu dan sebagainya untuk diperiksa untuk melihat apakah sudah berakhir atau tidak yang sudah ketika keluar cairan putih. Nah, bagaimana kemudian rentang waktu yang kemudian melebihi dari batas normal. Nah, batas normal itu dikatakan kata para ulama, kalau dia seminggu adalah biasa normal kebanyakan wanita. 10 hari juga sama. Nah, kata para ulama batasannya adalah 15 hari. Jadi kalau seandainya di atas 15 hari juga masih keluar, maka dikatakan darah yang keluar itu, maka para ulama mengatakan itu adalah bentuk istihadoh. Istihadoh itu adalah darah penyakit. Jadi bukan dihitung darah haid lagi. Biarpun misalnya dikatakan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan dan sebagainya, atau 3 minggu, maka dikatakan ketika lebih dari 15 hari, maka sholatlah. Biarpun dikatakan, kita hanya mendapatkan bercak kuding saja. bercak kuning ke coklatan misalnya, dikatakan bagaimana caranya, apakah kemudian kita tetap dalam kategori haid, maka kata para ulama enggak. Jadi 15 hari ke atas, dikatakan adalah sudah dihitung adalah darah istihadoh. Nah, apalagi sampai 1 bulan, belum juga mendapatkan. Belum mendapatkan tanda. Jadi, batasan itu yang dibuat para ulama, sehingga kemudian ketika lewat dari itu, maka lakukanlah ibadah sholat. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.